Intro Saat pagi yang cerah Ibu Siva sangat bersemangat keluar dari ruang rapat guru menuju ruang kelas Ibu Siva ingin memberikan berita gembira kepada murid-muridnya Karena sekolah kita akan menjadi sekolah SBI, sekolah bertaraf internasional Sesampainya di kelas, Ibu Siva langsung memulai kelas seperti biasanya Mengajak muridnya berdoa Setelah selesai berdoa, Ibu Siva pun langsung mengapsin murid-muridnya yang hadir dan tidak hadir Setelah itu dengan tidak sabarnya, Ibu Siva langsung menceritakan kabar tersebut Dengan sangat gembira kepada murid-muridnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya kepada Allah kita bersyukur Dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat Untuk anak-anak yang Ibu cintai, hari ini Ibu ada kabar gembira untuk kita semua Ah, Ibu sudah tidak sabar ingin menyampaikannya Kabar gembira apa, Bu? Jadi tidak sabar mau dengar Dulu, jadi Ibu mau kasih tau sama kalian Kalau terampai sekolah ini sebentar lagi mau jadi sekolah SBI atau sekolah bertaraf internasional Jadi untuk menyebut hal ini, Ibu mau tanya sama kalian Apa yang akan kalian siapkan untuk menyebut hal ini? Ibu mau bertanya dulu sama Kirana Kirana, apa yang kau persiapkan untuk menyebut hal ini? Anu, Ibu, silahkan belajar lebih jatuh lagi agar bisa bersaing dengan sekolah luar Rencana kamu bagus, Kirana Tapi maaf ya, Nak, ada sedikit bicara Kirana yang kurang sopan Jadi, Nak, kalau bicara dengan orang yang lebih tua atau guru Itu tidak boleh bicara seperti yang Kirana bilang barusan Anu, Ibu, itu kurang sopan ya, Nak Bukan hanya bicara kepada guru, tapi bicara kepada siapapun Jadi, jangan sampai terjadi kepada guru-guru lain ataupun orang lain Bukan untuk Kirana saja, yang lain juga, Nak Bisa dipahami, anak-anak Baik, Ibu, saya minta maaf Baik, Ibu Baik, Ibu Iya, Nak Baiklah Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi kepada ketua kelas kita Haikal, kalau kamu punya rencana apa? Kalau saya, Ibu, harus siap uang Uang? Kenapa harus uang? Coba dijelaskan, Nak Iya, Ibu Begini, Ibu Soalnya sekolah kita statusnya sudah SBI Pasti bayarnya lebih mahal Masa sekolah SBI bayarnya kayak sekolah biasa? Nah, ini juga Pasti nanti diminta yuran untuk ini itu, Ibu Jawabannya sini sekali ya, Ikal Begini ya Kalau sekolah kita bertaraf internasional Artinya sekolah kita itu setara dengan sekolah luar negeri Jadi, kalian seperti sekolah di luar negeri Tapi Ibu, kalau ini menurut saya Kurang tahu menurut teman lainnya SBI itu bukan sekolah bertaraf internasional Tapi sekolah bertarif internasional Baiklah, Haikal Ibu akan jawab tapi setelah pelajaran berakhir ya Akhirnya, Ibu Syifa pun langsung membahas materi pelajaran Seperti biasanya Dikarenakan bingung menjawab pertanyaan Haikal Terima kasih telah menonton!